Intro Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astagimu ala murdhid biwadid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala lalihi wa sahabihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim 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 Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak Asadid Ujjaj Buku Furs Dulu kita Untuk Haji Muhammad Syirazim Diatif Ustaz Muhammad 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 Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Bagus Dan Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita udah tinggal Yang sepuluh Yang kemarin Yang awal Ya Rahmanirrahim Ya Rahmanirrahim Itu kita Kalau Bener Imanan Wahdi Sahabat Ya Man soma Awkoma Ramadhana Imanan Wahdi Sahabat Insya Allah Kita dapat Rahmanirrahim Wali Ya Sekarang kita Memasuki Yang S-11 Tinggal Apa lagi Tinggal Bumi Lagi Insya Allah Kebarat Jadi Kita Maksud Bersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Masih Berikan Kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Menjalankan Ibadah Kita Baik Itu Kuasanya Kemudian Salat Malam Yang Tahajud Berat Al-Quran Dan Sebagainya Ibadah Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Mudah Mudah Menerima Segala Amal Baik Kita Dan Kita Dikuatkan Lagi Dibuli Kekuatan Kembali Untuk 20 Hari Yang Akan Datang Masyurah Muslimin Rahimah Allah Saya Akan Berpanjang Alam Karena Kayaknya Udah Lumayan Malam Kita Sering Dendengar Bahwa Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Itu Ada Kata-kata Nafsu Nafsu Itu Sebetulnya Ada Berbagai Macam Arti Yang Taranya Adalah Nafsu Adalah Syahwat Dalam Al-Quran Itu Nafsu Yang Dizitir Ataupun Dikerahkan Tiga Yang Pertama Adalah Nafsul Mutu' Ma'inna Alladina Amanu Alladina Amanu Bidzikri Al-Quran 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 Nafsu itu tidak sama sekali Membuat diri kita Itu bunda dan lain sebagainya Penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya Itu ada dalam diri kita Yang kedua adalah Nafsu lawama Allah SWT berfirman La buksimu Bin nafsin lawama Ya Nafsu lawama itu adalah Lawama artinya Dari lama ya lumu Artinya adalah menjelah Jadi nafsu ini adalah Nafsu ada dalam diri kita juga Dan apabila kita mengerjakan Sesuatu yang baik, yang buruk Maka Kita akan menjelah diri kita Kenapa? Karena kita sudah Berbuat maksiat pada Allah Dan berbuat kesalahan Sehingga kita Menjelah diri kita sendiri Dan itu adalah nafsul lawama Yang kedua Daya yang ketiga adalah Nafsu amarah bisu Ini yang dahsyat yang biasanya Banyak Dikuasai oleh orang-orang Yang umum yang terjadi Orang-orang itu Sering Dikuasai oleh Nafsu Amarah bisu Itu Nafsu yang sangat Menyuruh kita Untuk berbuat Kejahatan Yang mengatakan bahwa Sungguhnya Saya tidak bisa Menguasai diri saya Karena nafsu saya Sangat Menyuruh saya untuk Berbuat Keburukan Dan Kita dianggungkan Untuk Mencapai Nafsu Yang pertama Yaitu Nafsu Mutma'inna Dengan apa? Seperti yang tadi Saya sudah Sampaikan Dengan Dengan berfikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sebetulnya Nafsu ini Dijambarkan oleh Imam Al-Jur Al-Hajur Itu bagaikan Seekor Kuda Yang sangat Indah Yang sangat Cantik Yang sangat Baik Bagus Nah Kuda tersebut Kalau tidak Dilatih Dengan Baik Dengan Bagus Maka kuda itu Anliya Tidak Bisa dikendalikan Nah Begitu juga Nafsu Nafsu itu harus Ada Real dog Harus ada Pelatihnya Harus Ditekan Dikendalikan oleh Kita Maka itu Harus Kita Melatih Dengan Real dog Dengan Latihan-latihan Menahan Nafsu Seperti Puasa Kemudian Solat Betik Dan Lain Sebagainya Ibadah Yang mendekatkan Kita Diri kita Sehingga Nafsu Tersebut Bisa kita Tekan Bisa kita Kuasai Imam Musiri Juga pernah Menyatakan Semua Nafsu Nafsu Maka 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 kita Harus Tegahin Untuk Menyetop Menyapinya Nah Seperti itulah Nafsu Kalau kita Tidak Potong Dia Akan Terus Meminta Meminta Tidak 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 Terus Menginginkan Apa yang Di Inginkan Tidak 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 Marilah Kita Membaca Suratul Fatiha Untuk Diri kita Untuk Keluarga Kita Untuk Salak Famili Kita Untuk Orang Pua Kita Untuk Menfikir Dan Menfikat Sudah Memeluarkan Hartanya Di Jalan Untuk Kemakmuran Masjid Dan lain Sebagainya Semoga Membalas Bagi Mereka Yang Sudah Memeluarkan Segala Hartanya Dan Bagi Yang Belum Bisa Bergamu Dengan Kita Di sini Kiyam Lail Berjamaah Salat Tarawil Dan lain Sebagainya Dan Kemudian Bagi Yang Sakit Allah Memberikan Kesehatan Agar Bisa Bergabung Dan Mengerjakan Al-Saleh Al-Hadim 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 Al-Fatihah 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 Bismillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah